Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Angkal Gol, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru, sepak bola di seluruh dunia. Kami awali dengan berita pertandingan Fase Group Liga Champions Asia. Al-Nasr Fiasyabab Al-Ahli, Ronaldo CS ke Fase Group Liga Champions Asia. Al-Nasr sukses melakoni kambek untuk mengalahkan Fiasyabab Al-Ahli dengan skor 4-2. Hasil ini melajukan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan ke Fase Group Liga Champions Asia. Pada pertandingan Playoff Zona Barat di KSU Stadium, Rabu 23 Agustus tahun 2023 di Nihariweb, Taliska membawa Al-Nasr memimpin 1-0 pada menit ke-ketujuh. Al-Ahli menyamakan skor lewat sepakan Yahya Al-Ghassani di menit 17. Al-Ahli berbalik unggul 2-1 lewat gol kedua Al-Ghassani pada menit ke-46. Al-Nasr bisa menyamakan skor pada menit ke-88 melalui Sultan Al-Ghanam. Taliska mencetak gol kedua Al-Nasr pada menit ke-96 sekaligus membuat timnya memimpin lagi 3-2. Brozovic memastikan kemenangan Al-Nasr 4-2 berkat golnya pada menit ke-97. Al-Nasr berhasil melaju ke fase grup Liga Champions menyusul dua klub Arab Saudi lainnya, Al-Hilal dan Al-Ithihad. Vietnam tekuk Filipina, Indonesia lolos ke semifinal piala FFO 23. Indonesia dipastikan melaju ke semifinal piala FFO 23-2023 sebagai runner-up terbaik. Jatah ini diraih usai Vietnam dan Malaysia berhasil meraih kemenangan di laga terakhir fase grup. Bermain di PT. Testadium, selasa 22.8 malam WIB, Mulezo menekup Timor Laster 3-1. Dengan hasil ini, Mulezo menempati posisi pertama kelasmen akhir grup B dengan 6 poin, hasil dari dua kemenangan. Indonesia menempati posisi kedua dengan 3 poin. Meski hanya berada di urutan kedua, Garuda Muda tetap melaju ke semifinal karena di saat bersamaan Vietnam mengalahkan Filipina 1-0 dalam laga grup C di Rayong Provincial Stadium. Gol tunggal Hutuan Nungguyen menjadi pembeda kedua tim. Hasil di atas membuat Vietnam menempati kelasmen akhir grup C dengan 6 poin dari dua laga, sedangkan Filipina hanya meraih 1 poin, sama dengan Laos. Indonesia menjadi yang terbaik di antara tiga negara penghuni peringkat dua kelasmen akhir di tiga grup berbeda. Di grup A, Kamboja memiliki 4 poin, namun diraih dari tiga laga. Khusus untuk grup A, kemenangan atas tim juru kunci tidak dihitung, sehingga dalam situasi ini Kamboja hanya dinilai mendapat satu poin dari dua laga karena tiga poin lainnya diraih usai menekuk Brunei di peringkat terakhir. Filipina juga hanya meraih satu poin dari dua laga, sedangkan Indonesia memiliki tiga poin. Dengan demikian, skuad Asuhan Shintey yang akan menemani Thailand, Malaysia, dan Vietnam sebagai semifinalis piala FFO 23 ke 2023. David Beckham ungkap kisahnya mengejar Lionel Messi. David Beckham, bos Intermaime, mengaku tidak mudah mendapatkan Lionel Messi. Beckham mencobanya sejak lama, malah sebelum Messi gabung ke PSG dua tahun lalu. Dalam wawancara dengan The Athletic, David Beckham yang merupakan salah satu pemilik Intermaime bahkan sudah mengincar Lionel Messi sebelum Intermaime didirikan pada tahun ke-2018. Ketika itu, omongan Beckham jati bahan olok-olok. Kami bermimpi mendatangkan pemain bintang dunia, seperti Lionel Messi, ujar Beckham di tahun ke-2019. Omongan David Beckham ketika itu disebut banyak pihak, termasuk para pecinta sepak bola, adalah hal yang tidak masuk akal. Masa pemain superstar seperti Lionel Messi mau main Diem al-Ace? Nasib orang tiada yang tahu, Beckham pun mampu mewujudkan mimpinya itu. Messi akhirnya bergabung ke Intermaime pada 15 Juli. David Beckham kini tersenyum lebar. Namun legenda Inggris dan Manchester United itu mengaku, kalau mengejar tanda tangan Lionel Messi tidaklah sehari dua hari, sebulan dua bulan. Beckham sudah dekati Messi ketika si pemain cabut dari Barcelona alias sebelum ke PSG. Kami naik pesawat dari London ke Barcelona. Lalu kami menemui Georgie, ayahnya Messi sekaligus agak nyaret di sebuah hotel di Barcelona secara diam-diam, kenang Beckham. Kami bilang kepadanya, kami mau putra Anda suatu hari main di Intermaime. Kami tahu dia tidak akan datang saat ini, tapi suatu hari nanti itu akan terjadi. Tambahnya, David Beckham turut mengapresiasi presiden klub Intermaime, Georgie Mas. Baginya, Mas turut punya endil besar untuk meyakinkan Lapulga datang. Tentu saja Georgie Mas melakukan pekerjaan luar biasa dalam menciptakan narasi tentang apa yang bisa Messi lakukan untuk olahraga di negara ini, apa yang bisa Messi lakukan untuk MLS, dan apa yang bisa Messi lakukan untuk Intermaime, jelasnya. Messi akhirnya memilik datang ke sini. Dia akan jati inspirasi bagi generasi-generasi berikutnya tak hanya di Maimei tapi juga di dunia. Tutupnya. Pada akhirnya Mbappé akan tetap ke Real Madrid. Kylian Mbappé telah kembali memperkuat Paris Saint-Germain. Namun, dia diakini pada akhirnya akan tetap berkostum Real Madrid. Hal tersebut diutarakan oleh Luis Fernandas, yang bukan orang asing di lingkungan PSG. Luis Fernandas pernah membalap PSG sebagai pemain, pelatih, dan direktur olahraga. Kylian ingin pergi ke sana. Itu jelas. Impiannya selalu menjadi pemain Madrid. Kita tahu, sejak kecil, dia terlihat mengenakan kostum putih Madrid dan semuanya mengarah ke sana, kata Luis Fernandas yang dikutip dari AS. PSG memboyong Mbappé dari Asmaneco dengan harga 180 juta euro. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian tinggal menyisakan kontrak satu tahun lagi, namun menolak untuk memperpanjang agar bisa pindah ke Madrid dengan mudah. Les Parisiens kemudian kesal dan membekukan PSG sejak pramusim. Mbappé kemudian melunak setelah tak dimainkan pada pekan pertama dan baru tampil di pekan kedua ligui pertama. Dembele pindah ke PSG karena Luis Enrique. Bukan cuma soal trofi yang membuat Ousmane Dembele memilih gabung ke Paris Saint-Germain. Luis Enrique yang jati faktor utamanya. Dembele secara mengejutkan menerima pinangan PSG musim panas ini. Barcelona menerima 50 juta euro sebagai mahar transfer tersebut. Meski demikian, satu faktor yang menguatkan keinginan Dembele untuk pindah ke PSG adalah keberadaan Luis Enrique sebagai pelatih. Enrique dianggap sebagai sosok yang bisa membuatnya tampil lebih baik lagi. Saya ingin memenangi banyak trofi di sini, membuat supporter dan kota ini bangga, menyenangkan pastinya dan saya berharap kami bisa melakukan hal-hal hebat. Saya harus siap dan tampil baik sedari awal. Saya tidak sabar menunggu. Saya berharap bisa secepatnya memenangi trofi pertama bersama PSG. Ujar Dembele di situs resmi Ligo pertama. Penting sekali untuk pemain mendapat kepercayaan dari pelatih sekali berluis Enrique. Saya juga sudah bicara dengan presiden klub juga, lalu direktur olahraga, dan saya suka dengan proyek mereka di sini. Saya suka gaya bermain dari pelatih. Kita semua tahu bahwa Louis Enrique suka sepak bola menyerang dan menguasai bola. Itu cocok sekali dengan saya. Usmane Dembele sudah melakoni debutnya akhir pekan kemarin saat jati pemain pengganti, kalah PSG diimbangi Toulouse 1-1. Dembele kemungkinan jati starter saat PSG menjamu Lens 26 Agustus. Zuyo Cancelo selangkah lagi ke Barcelona. Barcelona mengejar Zuyo Cancelo. Kabarnya, selangkah lagi back sayap kanan itu akan bergabung dengan status peminjaman. Manchester City siap melepas Zuyo Cancelo di bursa transfer musim panas 2023 ini. Deadlinenya sampai 1 September tambar. Arsenal dan Barcelona jati peminat serius. Namun skemanya, kedua tim itu mau sama-sama meminjam Cancelo semusim dulu barulah dipermanenkan musim panas 2024 mendatang. Dilansir dari tribuna, tampaknya Barcelona yang akan sukses mendapatkan Zuyo Cancelo. Hal senada juga diungkapkan oleh pakar transfer Fabrizio Romano. Barke percaya diri akan mendapatkannya dengan status peminjaman. Kini tinggal menanti lampu hijau dari City. Jelasnya, Cancelo punya harga pasaran mulai 50 juta euro atau setara 836 miliar rupiah. Barke sebenarnya bisa mendulang uang dari penjualan makas Lanze, Ansu Fati, dan Abde Azul Zouli. Namun harga Lanze diakini tidak akan besar, pun Fati dan Azul Zouli belum ada kepastian apakah akan dijual permanen atau dipinjamkan. Lukaku dicueki Pochettino dibuang ke tim Chelsea O21. Masa depan Romelu Lukaku di Chelsea belum juga menemui kejelasan. Lukaku tak diinginkan oleh Mauricio Pochettino, tapi Chelsea belum juga berhasil menjualnya. Telegraph melaporkan bahwa Lukaku kini berlatih dengan tim Chelsea O21. Striker Belgia itu juga sama sekali belum ngobrol dengan Pochettino sejak manajer asal Argentina itu mulai melatih pada musim panas ini. Lukaku memang tidak masuk ke rencana Chelsea pada musim ini. Namun, Chelsea tidak berniat untuk melepas Lukaku dengan status pinjaman untuk musim kedua secara beruntung. Lukaku awalnya diperkirakan akan gabung Inter Milan usai menjalani masa peminjaman selama semusim. Namun, hubungan antara Inter dan Lukaku rusak setelah si pemain menjalin pembicaraan diam-diam dengan Juventus. Juventus sendiri pada prosesnya tak mampu menuntaskan transfer Lukaku. Dua tawaran Juventus yang melibatkan Dusan Vlahovic ditolak oleh Chelsea. Lukaku juga menolak tawaran besar dari klub Arab Saudi, Al-Hilal. Opsi Chelsea dan Lukaku kini semakin tipis dengan tenggat waktu bursa transfer yang juga semakin dekat. Terima kasih sudah menonton Angkel Goal. Jangan lupa di-like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya biar nggak ketinggalan berita-berita sepak bola terbaru.